bantu ngajar gitu ngajar juga? seriusan jadi di asisten lab gitu biasanya ngajar semester berapa? semester sekarang semester 2 dan 3 eh 4 saya kira langsung maksudnya 6 di jenjang SMA pada saya masuk kampus awal sudah berpikir, oh saya akan harus ikut film apres ini jadi waktu Syarul ini mabah iya mabah, sudah kegiatan-kegiatan saya maksudnya saya akan mencoba apapun jadi saya tidak akan melewatkan apapun kesempatan, karena kalau memang kita gagal itu kita dapat pelajaran jadi kalau kita gagal kita dapat pelajaran jadi setidak kita sudah mencoba dan itu semua pelajaran Halo kawan muda, welcome back to Bisik Muda, Bincang Asik Bareng Uni Muda bersama saya Rosita Ronsai seperti biasa biasalah saya terasa sendirian tentunya saya disini temani oleh kakak Syarul kamu pasti mau tahu nih dia perlu nama nih sebenarnya Syarul saja kak atau ada Syarul tambah-tambahan lagi kak terus dia anak pro dimana dari mana sampai dia bisa tahu undang dia disini dia bikin apa, langsung saja hai kak Syarul nama lengkapnya nama saya Syarul Hamishwa Banyo saya dari program studi farmasi Fakultas Sains Terapan semester 6 semester 6 iya saya sekarang semester 6 Kak Syarul gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik kak bagaimana nih maksudnya kesannya gimana datang ke sini podcast kaget sih ya tiba-tiba diminta untuk podcast ini pertama kalinya? iya pertama kalinya iya keren pertama kali iya keren pertama kali jadi agak dak-dak iya kak terpapa-terpapa santai saja iya siap kak kak Syarul ini kesibukannya apa? maksudnya ada sibuk apa gitu sekarang-sekarang ini atau terada sibuk terada sibuk kak? santai-sambai saja kak sekarang sos sibuk saja iya kak jadi kalau kesibukan saya sekarang pertama saya staff staff part-time di Uni Muda iya saya pertanyaan staff wakil rektor terus kemudian ngebantu di lab juga di lab Uni Muda lab farmasi bantu ngajar gitu iya bantu bantu dosen gitu jadi asisten lab gitu biasanya ngejar semester berapa? semester sekarang semester 2 dan 3 oh saya kira langsung maksudnya 6 gitu kan saya 6 kok bayangkan aja semester 6 kok masuk ngajar gua ke temen-temen semester 6 tuh kok bikin dong apa tontra mau kojer kok tidak bisa pasti ditolak iya tuh belum datang lagi mas sudah tolak pas dong baru chat di cutting nih maksudnya ketua tingkat nih ketua tingkat eh katanya Syarul mau masuk untuk ngajar gitu oh gak usah kita enggak menerima dia gitu kadang kalau seangkatan itu tinggal absen aja aman iya absen tuh jadi tidak perlu masuk enggak ajar gitu kayak ku terima aja saja iya oke Kak Syarul nih maksudnya tinggal di mana? tinggal di rumah lah pasti pasti alamatnya nah kalau alamat saya tinggal di kota Sorong di Keluran Saogumu kilometer 10 kilometer 10 kilometer 10 kilometer 10 di belakang lembaga lembaga jalan arteri lah kalau terkenal disini jalan arteri anana arteri dong anana arteri dong bisa kuliah di kampus Unimude Sorong maksudnya banyak tuh kampus di kota Sorong itu banyak kenapa mau datang kuliah di Kabupaten Sorong begitu? pertama memang tertarik karena memang Unimude ini juga banyak banyak mempunyai lulusan-lulusan yang memang banyak bekerja gitu terus kemudian luar biasa gitu terus kemudian kenapa saya pilih Unimude juga karena memang ada program studi yang saya ingin masuk kebetulan saya dari SMK SMK Nusantara itu jurusan farmasi nah dengarnya ada kampus farmasi di Imas Kabupaten nah cobalah untuk masuk di sana gitu jadi ya alhamdulillah sekarang sudah sudah masuk sudah kuliah malah kerja lagi di kampus wih kayak terang menyangka-menyangka gitu padahal kan dulu tuh eh saya cuma mau masuk kuliah saja nih jadi mahasiswa kupu-kupu kuliah belum kupu eh pada akhirnya jadi mahasiswa paling aktif nih paling so sibuk sudah di kampus Unimude jadi kalau saya keliling di kampus Unimude mau ke bagian gedung yang ini gedung AD gedung MM atau gedung yang mana saja yang di kampus Unimude tuh pasti saya lihat Syarul saya terlalu lihat yang lain-lain gitu macam saya sudah bosan sekali lihat Syarul ada di sini serius ok Syarul ini anak farmasi dan katanya saya denger-dengar nih waktu saya lagi scroll-scroll IG-nya Unimude Sorong saya lihat gini nih dia punya ini nih Syarul congratulations Syarul is Syarul lagi nih saya sudah bosan lihat dia di kampus terus dong kasih selamat begitu buat kata Syarul lolos tingkat nasional seleksi wilayah LLDK 14 pemilihan mahasiswa berprestasi atau filmapres wow itu tuh kayak Syarul ini terlalu bosan-bosan kan jadi yang pasunya selalu begitu selalu saja Syarul Syarul saja oke filmapres ini apa sih filmapres filmapres itu pemilihan mahasiswa berprestasi oke jadi ada di bagi 3 regional itu kalau dalam filmapres itu ada bagian barat tengah dan timur kebetulan kita ada di timur dan masuk filmapres bagian timur nah itu di timur itu kan ada provinsi beberapa pembagian dari dikti nah disitu dari kampus uni muda itu mengikuti event itu itu yang dilaksanakan termasuk kegiatan kampus merdeka juga jadi dari kampus uni muda ini memfasilitasi kita tuh dari persiapan sampai memang mengikuti filmapres ini dan memang kalau berbicara tentang filmapres saya juga termotivasi dari teman saya juga dulu dia juga ikut filmapres dan kemudian dia juga mendapat juara sampai nasional juga nah itu saya sudah berpikir bukan tapi bukan teman sangkatan itu kakak 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 tingkat oh kakak tingkat dan kebetulan pada saat itu saya masih di jenjang SMA pada saya masuk kampus awal sudah berpikir oh saya akan harus ikut filmapres ini jadi waktu Syarul ini Mabah iya Mabah sudah berpikir tentang filmapres jadi waktu Mabah daftar kampus uni muda ikut matras itu sudah berpikir untuk saya akan ikut filmapres maksudnya tuh begini Mabah yang lain itu kita nggak berpikir untuk besok saat kuliah nih pakai outfit apa ya besok saat kuliah nih aduh bagaimana kuliah tuh enak atau tidak kok ini sudah berpikir untuk ikut filmapres gila sih kok bisa sudah diniapkan sudah diniapkan dari waktu masih SMK iya memang mungkin kalau saya pribadi saya tuh berpikir bahwa banyak cara untuk menekan derajat orang tua salah satunya dengan begitu berprestasi biar tidak terlalu mager-mageran tidaknya kita bisa membagakan orang tua gitu apalagi kalau sudah diposting di sosial media gitu pastikan orang tua bangga dan itu juga sesuatu tujuan kan gitu jadi pengen aja menekan derajat orang tua dengan cara begitu buat anaknya tuh tidak tidak ini ya tidak makan-mageran sekali lah pokoknya ada lah ada tiga nih oke dari filmapres ini itu tahapan-tahapannya tuh gimana misalnya waktu awal kok ini oh filmapres jadi filmapres itu kan ada tiga tahap pertama tuh tahap dari universitas kemudian ada tahap masuk ke wilayah Liditi terus kemudian nanti antara di PIMNAS atau nasional iya nah jadi itu ada tahap-tahap pertama tuh kita harus memenuhi beberapa ada kita menggunakan buku ada buku-buku pedoman juga oh ada buku pedoman iya ada buku pedoman filmapres itu jadi buku pedoman itu ada beberapa syarat untuk bisa menjadi filmapres yaitu pertanyaannya ada jadi harus memenuhi namanya CU atau capaian unggulan jadi capaian unggulan itu berisi tentang kita punya keunggulan dalam kita awal dari masuk kuliah sampai semester berapa akhir semester gitu kalau CS kan semester 6 berarti saya mengikuti kegiatan apa dari semester 1 sampai semester 6 itu kegiatan apa saja sih ya apa saja kegiatan-kegiatan yang memang ada piagamnya sertifikatnya sertifikat wajib sih iya gitu jadi di CU itu kita mengisi mengupload kita punya sertifikat seperti contoh tuh ada sertifikat kalau dulu saya ada kalau yang saya ikut ini ya jadi saya cerita sedikit wajar CU saya gitu boleh boleh CU saya itu ada sekitar 14 tapi saya cuma mengupload 10 karena minimal 10 ya nah pertama itu saya pertama saya mengikuti pekan kreatif mahasiswa pekan kreatif mahasiswa yaitu tahun 2021 yaitu saya mengangkat judul dengan judul efektivitas formulasi salep kita membuat salep dari daun gatal lampor tiaus tuan sebagai luka bakar pada kelinci ya kelinci jadi kita membuat salep dari tanaman endemik asli Papua yaitu daun gatal sebagai pengubatan pada luka bakar itu kita buat pada kelinci dan alhamdulillah itu lolos sampai di tingkat PIMLAS juga nasional lolos lagi lolos lagi sampai masional wow nah kemudian di tahun berikutnya juga tahun 2022 saya mengikuti kegiatan PP Kormawa itu juga lolos lolos lagi lolos lagi lagi yuk ya itu dengan tema program masih akselerasi penurunan stunting dan cacingan di kampung Warmon Kokoda jadi memang itu kegiatannya kurang lebih 6 bulan 6 bulan PP Kormawa itu nah disamping lolosnya PP Kormawa disampingnya lolos PP Kormawa itu saya lolos lagi PKM PKM lagi ya PKM lagi dengan judul yang sama pokoknya dengan background farmasi juga riset juga yaitu pengaruh buah merah pedanus kondisi Islam buah merah kan banyak mungkin kakak ada tau nah itu memang saya terinspirasi karena katanya buah merah itu banyak khasiatnya yang saya ngangkat itu jadi sebagai anti hiperglicemic atau anti diabetes anti diabetes pada men-cheat muskulukus jadi saya membuat ekstraknya untuk menurunkan kadar diabetes pada men-cheat itu nah kita lolos di PKM dan saya melakukan penelitian selama kurang lebih 5 bulan juga itu tuh kok sendiri yang punya ide itu? ya itu saya dengan beberapa ada tim teman tim jadi kita saling membantu 5 orang itu kita buat tim gitu terus kemudian kita buat judul dan kita ajukan Alhamdulillah lolos dan kita melakukan penelitian jadi kalau kita ikut kayak gitu otomatis kita sudah belajar lebih dulu iya betul iya betul jadi kita tahu nanti kalau pembuatan proposal bagaimana terus penelitian bagaimana jadi pada saat nanti semester akhir gak kaget-kaget sekali gitu iya betul tidak kaget-kaget proposal iya betul apalagi kalau di PKM itu yang paling buat kita gugup itu itu pada saat kita PKP sama eh akhir PKP akhir udah PKP akhir gitu itu tingkatnya nanti di di tes oleh juri dan jurinya tuh tingkat prof jadi itu ya itu profesor-profesor iya yang langsung nguji itu aduh geleng kepala pusing dari malam tuh sepikiran aduh besok bagaimana tapi udah dispil kan tidak? maksudnya sebelum kamu ujian atau tes itu langsung udah dispil nanti kalian bakal di tes sama prof-prof? tidak, tidak dispil langsung tiba-tiba masuk ada nanti dibagi kelas gitu lalu udah kita ketemu prof kenalan tuh kenalan profnya baru di dalam situ di ujian satu pertanyaan seribu jawaban harus sih kayak dia punya satu pertanyaan tuh tuh ini satu dia punya anak lagi nah itu pengalaman gugup, paling gugup aku punya persiapan apa sih sih untuk mengikuti tingkat film apres? siap diri, siap mental kalau kembali yang cewe-cewe tuh gak? capai unggulan itu, jadi saya harus ikut beberapa kegiatan itu memang ada syarat-syaratnya, ada beberapa poin yang harus kita penuhi tuh selain cewe itu ada gak? ada lagi gagasan kreatif gagasan kreatif yang saya buat itu kemarin tuh mengambil tema berdasarkan dengan program kerja dari PBB itu yaitu Sustainable Development Goals yang ada 17 poin itu nah itu memang saya ngangkat karena satu program juga dari PBB dan untuk negara-negara di Asia gitu jadi saya ngambil tema itu yaitu tentang penerapan hidup sehat dan bersih dan pembudayaan tanaman endemik di Kampung Warma Kokoda juga Kampung Warma Kokoda juga memang Kampung ini ini memang tempat yang seratnya iya betul, karena memang kan didominasi oleh memang putra-putra daerah asli sini juga kemudian lahan yang ada juga masih luas kemudian di Kampung Warma Kokoda ini memang masih harus banyak perhatian dan kelebihan kita kan kita punya termasuk dalam desa bimbingan Uni Muda jadi enak ya kita buka penelitian ini kayak tidak terlalu musuhnya pikir nanti kita mau kasih masuk surat gimana tidak terpusing tapi karena itu kan sudah masuk bimbingan Uni Muda jadi enak ini tuh Pilpres 2023 ini pertama kali atau bagaimana? saya sudah ikut dua kali ini kedua ini kedua yang pertama itu pada tahun 2022 oh berarti baru-baru saja baru-baru saja tahun lalu terus dalam tahun lalu itu menang juga jadi tahun lalu itu saya ngikut tapi mungkin belum berziki jadi saya hanya mendapat juara kedua jadi yang diambil itu cuma satu dari setiap universitas cuma satu orang dan pada saat tahun 2022 itu saya hanya mendapat juara dua jadi yang diambil itu juara satu juara satu tapi itu masih tingkat UNIF saja ya itu masih tingkat UNIF belum mau sampai nasional gitu nah kemudian sekarang di tahun 2003 ini nah dilakukan seleksi yang sama pun juga seleksi yang sama lagi dan kok ikut lagi ya ikut lagi dan sekarang Alhamdulillah ya saya yang dapat juara satu dari perakilan universitas gitu maksudnya dalam tingkat setahun ya maksudnya dalam waktu setahun ini kok sudah bisa masuk dalam tingkat nasional itu tuh kok berasaan bagaimana sih maksudnya saya bisa tingkat nasional ya gimana ya sulit saya jelaskan dengan kata-kata mungkin chat aja jadi kayak kayak kok bisa lolos gitu tapi misalnya pertama kayak kulihat loh gini ada notifikasi itu kayak gimana gitu pas pertama kali ini denger lulus gitu senang sekali kan senang bisa lolos jadi bisa banggakan juga tuh kasih orang tua senang, keluarga senang terus teman-teman senang, senang juga gitu apalagi yang saya bilang saya termotivasi dari teman itu dia juga tahu dia juga tahu wah luar biasa nih soalnya kita harus bisa masa kamu bisa, saya tidak bisa, harus coba dong masa kok bisa, baru satra bisa tuh tidak salahnya untuk mencoba gitu tapi kalau teman-teman ini memang harus dengan kampus undi-muda yang memang sudah memfasilitasi itu kita seharusnya lebih giat lagi, semangat lagi jadi kok ini termasuk mahasiswa yang berprestasi terus banyak sekali gitu kesibukan so sibuknya so sibuknya Syarul nih banyak sekali kesibukannya ada dimana-mana mahasiswa yang sangat aktif sekali gimana sih tipsnya bisa menjadi mahasiswa aktif yang berprestasi tipsnya gak? banyak juga tipsnya jadi jadi pertama yang motivasi saya tadi awal tuh bahwa memang ingin memang menaikkan perjalanan tua kemudian mencari pengalaman juga dan semua kegiatan yang saya ikuti ini saya punya mental namanya saya biasa sebut tuh mental nekat gitu jadi mental nekat itu saya tuangkan ke kegiatan-kegiatan saya maksudnya saya akan mencoba apapun gitu jadi saya tidak akan melewatkan apapun kesempatan karena kalau memang kita gagal itu kita dapat pelajaran jadi kalau kita gagal kita dapat pelajaran gitu jadi setidak kita sudah mencoba dan itu semua pelajaran kalau kata Bu Yang Hamka itu kan kalau engkau tidak akan merasakan jatuh kalau engkau tidak mencoba untuk memanjat setidaknya engkau mendapat pelajaran dari jatuh itu itu rasa sakit kalau tidak berubah apa-apa kita hanya mendapat sakit gitu kita tidak tahu apa yang kita coba dan itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa menurut saya jadi itu motivasi yang saya memang tanamkan juga biasa singkalnya mental nekat sih mental nekatnya jadi ikut-ikut coba-coba gitu dan memang dengan mental nekat satuan tidak salah gitu di Kampus Uniu Muda ini memang sangat banyak kegiatan nasional yang memang diikutkan sehingga kita juga ya mau tidak aktif tidak bisa karena banyak yang kayak dari aktif kita harus ikut iya maksudnya kegiatan tuh banyak sekali cuma itu dari mahasiswanya saja ada yang mau ikut ada yang kayak coba-coba berani-berani kayak mental nekat gitu coba-coba kadang tembus oh sudah terapa-apa kalau tembus yang ini masih ada tahun depan kalau ada tahun depan tuh masih ada yang lain kayak ada punya kegiatan tuh kayak numpuk begini nih coba satu yang gini kalau terhabisnya tuh bayang ini coba yang ini coba yang ini dan Cheryl ini maksudnya kegiatannya tuh banyak ya itu tuh sudah mulai sibuk aktif itu selain dari mahasiswa atau mungkin sudah dari SMA SMP SD atau gimana sudah ikuti kegiatan atau kejuaraan segala macam dulu waktu SD itu pertama kali ikut event yang masuk nasional itu nasional juga itu OWSN pada tahun 2012 2012 itu saya kelas 5 SD kayaknya nekat juga ini nah itu itu jadi ceritanya tuh kan bapak saya dan ibu saya kan tugasnya di Kabupaten Tamrol Kabupaten Tamrol di Kabupaten Tamrol di Kabupaten Sopor Sopor nah kemudian sana tuh ada mereka membuat seleksi dari jenis pendidikan gitu mau seleksi tentang penyelesaian untuk penyelesaian untuk nanti masuk ke OWSN OWSN ya nah situ ada banyak banyak sekali event lomba dan saya tuh kita satu lomba lomba catur namanya nah itu pertama kali juga tau main catur nah kemudian setelah pertama kali tau main catur nah main nah Alhamdulillah di situ menang juar satu lagi juar satu di situ hoki nya di situ ya sudah langsung masuk ke perakilan Provinsi Popo Barat itu dari Tamrol Sopor itu berangkat ke Palembang itu kegiatan nasional pertama yang saya ikuti oh saya tuh gini kan biasanya orang kalau mau ikut lomba itu kan sudah latihan tidak ada perlatian-perlatian ini pertama kali pertama kali bisa eh bisa eh ini kembali lagi ke ini lagi awalnya tuh adalah modal nekat modal nekat jadi saya lo punya modal nekat ini sudah dimulai dari kelas 5 SD iya saya jadi seruf orang tua saya bilang ini kayaknya memang tidak dikira-kira gitu tidak dikira-kira terus segini tapi waktu jalan dari SD SMP SMA pun ada atau memang saat SMP SMA SMP saya memutuskan untuk masuk pesantren saya masuk pesantren apakah waktu itu nakal sekali? tidak nakal tapi memang pengen gitu itu pengen dan memang masuk pesantren selama 3 tahun SMP itu 3 tahun SMP masuk pesantren akhirnya masuk di SMK Farmasi setelah itu lulus masuk Farmasi keluar lah setelah itu kepikiran apa sampai masuk di situ apakah orang tua kalau masuk ke SMK Farmasi itu orang tua ya dulunya sebenarnya menjadi ustad jadi lanjut dari pesantren itu pengen nanti lanjut mondok lagi di Jawa terus nanti pemikiran untuk nanti cerama berdakwa gitu tapi memang keputusan dari orang tua itu membuat perubahan perubahan yang baru tapi setidaknya biasanya kan kalau keputusan orang tua kita anak-anak tuh aduh satu malas sekali kalau ingin terpaksa selalu ada kata terpaksa untuk menggaris bawah itu untuk mengikuti ini kayak aduh sama ikut ini karena aku orang tua yang gila jadi saya ikuti tapi ujung-ujungnya SMK Farmasi masuk kuliah Uni Muda Farmasi dan kau bisa masuk di Pilma Press 2023 tingkat nasional itu tuh terpaksa juga katideh nah itu nekat ikut alur arus aja kita bawa arus aja kita bawa arus aja sampai tiba dimana nih jurang atau dimana nih terpapak sudah jalan aja ikut bawa perawi nih bawa kemana serius ini gimana nih ngajakin teman-teman kawan muda serta teman-teman farmasi juga mungkin biar dorang bisa ikut di Pilma Press pertama tuh saya pengen teman-teman tuh persiapkan diri nah teman-teman tuh harus persiapkan diri nah tadi kan ada disebutkan beberapa poin gitu nah ada tiga poin yang penting yang nanti teman-teman kalau mau ingin masuk ikut Pilma Press ada tiga poin yang pertama tuh teman-teman akan membuat Pertama tuh CU dikumpulkan sertifikat-sertifikat yang event-event kalau bisa tuh event-event nasional teman-teman ikutkan ikut terus kemudian yang kedua tuh gagasan kreatif jadi teman-teman sudah mempunyai gagasan kreatif kan kalau macam teman-teman ada yang sudah mungkin ikut PHP 2D PPK Ormawa PKM itu pasti juga punya ide-ide gagasan kreatif nah itu nanti tuangkan untuk Pilma Press nanti itu akan dikumpulkan terus kemudian yang terakhir poin yang ketiga tuh teman-teman memang harus punya basic bahasa Inggris yang lumayan gitu walaupun saya kurang lumayan tapi yang nekat tadi itu oke jadi teman-teman memang harus persiapkan bahasa Inggris karena itu nanti kita membuat tag video juga dengan gagasan kreatif yang temanya berbeda dengan gagasan kreatif kita tulis itu jadi kita akan presentasikan gagasan kreatif pakai bahasa Inggris juga dipresentasikan? iya dipresentasikan juga pakai bahasa Inggris nanti tanya jauh juga juri dengan juri bahasa Inggris itu waktu itu aku juga begitu iya gugup gugup sekali itu jadi ditanya-tanya gitu jadi tiga poin itu teman-teman kawan muda nih harus siapkan untuk mau ikut Pilma Press ya minimal tuh 10 sertifikat nasional itu sudah bisa menjamin teman-teman tuh lulus untuk ke Pilma Press jadi paling untuk adik-adik mahasiswa yang baru baru-baru masuk lah baru masuk semesta 1 tuh sudah dipersiapkan gitu maksudnya kalau ada event atau ada kegiatan itu tuh benar-benar ikut apalagi yang dia punya itu tuh dikasih sertifikat itu benar-benar berguna sekali ya ternyata sangat berguna ternyata benar-benar berguna gitu sekarang itu macam aduh siapa malas ikuti-ikuti ini tuh kayak bikin capek padahal waktu dia punya ini tuh dapet sertifikat terus ada juga palingan konversi SKS banyak sekali gitu kegiatan-kegiatan gitu tuh konversi aku juga gitu banyak konversi nah nah gini nih ya paling antara kuliah ini palingan satu semester tuh kuliah cuma kadang-kadang satu ini kata kuliah aja terus yang lainnya konversi kegiatan karena kan sekarang banyak tuh kegiatan-kegiatan dari Kementerian Big Boot yang memang membantu kita mahasiswa berkembang gitu maksudnya kayak contohnya PP Kormau kita bisa konversi ke KKN karena kita sudah merasakan pengabdian sosial masyarakat tuh di semester awal gitu itu sangat menguntungkan kalau Nih Muda sih namanya KPM nah KPM nah itu kita bisa bisa konversi ke KPM itu jadi kalau nanti bisa temen KPM ini tidak perlu ikut temen-temen KPM lagi karena sudah ikut kegiatan lagi karena sudah ikut kegiatan itu lebih awal gitu enak sekali ya kamu enak sekali ya jadi emang harus banyak ikut kegiatan iya dan memang kayak macam untuk anak-anak yang bosrutnya baru masuk di Nih Muda itu wajib sih untuk kamu ikut-ikut kegiatan kayak Kak Syaro begini jadi kamu sudah mungkin persiapan dari semester 1 sampai semester 4 misalnya semester 4 semester 6 kamu sudah ada sertifikat yang banyak gitu kayak Kak Syaro ini sampai sudah semester 6 sudah punya 14 14 sertifikat gila keren sih saya sih kayaknya baru beberapa sih walaupun saya sudah alumni tapi saya cuma beberapa Kak Syaro sudah 14 itu keren sekali keren nih sama atas sih kalau anak-anak lain mungkin ah biasa saya saja KPM biasa-biasa saja KPM dia terayoi begitu 14 itu prosesnya lama 14 ini kayaknya eh di basis saja baru 14 aja mau Is padahal yang bilang baru 14 ini mungkin baru 5 oke kawan muda gimana nih pembahasannya kita dengan kakak Syaro yang mahasiswa paling aktif sudah di Kampus Studi Muda Sorong dan So kasih banyak sekali untuk kamu semua cara pesan dan pesan Yes yang penting dari Kak Syaro ini saya sudah ditanggap bahwa modal TK itu benar-benar sangat berguna sih berguna sekali dan kita akan tunggu nih Kak Syaro mungkin info selanjutnya dia sudah dapat di mana karena ini luring udah bukan online kayak tahun kemarin ini luring jadi kita akan tunggu nih dia punya postingan lagi terus Muda punya postingan lagi Kak Syaro sudah ada di mana kita akan kecegat ada di sini nih kawan muda keren kan Kak Syaro gimana nih Kak Syaro apakah luar biasa? sangat luar biasa sih luar biasa karena udah masuk Kampus Studi Muda nih iya sudah masuk Kampus Studi Muda karena memang di Kampus Studi Muda kan sudah difasilitasi jadi memang teman-teman yang ingin berprestasi banyak dan pengen seperti saya ikut film APERS dan kegiatan Kampus Studi Muda bisa jadi solusinya sih eh solusi paling doi sih teman-teman tidak perlu lanjut di luar lagi di Papua Kampus Studi Muda khususnya di Kabupaten Sorong Bawahara Daya nih sudah ada kampus yang memang berkualitas untuk teman-teman masuk dan mengikuti banyak kegiatan-kegiatan internasional betul apalagi sekarang kan banyak kegiatan nasional yang memang Kampus Studi Muda ambil untuk mengikuti PMM MBCB Isma dan lain banyak sekali sudah benar-benar luar biasa sih Kampus Unimuda ini oke kawan muda itu saja pembincangan kami dengan Kak Syaruh ikuti terus bisik muda dan jangan lupa like and comment dan subscribe seluruh akun sosial media Unimuda Sorong salam sehat dan tetap semangat sampai jumpa bye sub indo by broth3rmax